Assalamualaikum sahabat mayora media Apa kabarnya kalian semua Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Karomah merupakan peristiwa luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian walinya Para ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah sepakat bahwa karomah itu ada dan terjadi Di dalam Al-Quran pun diberikan gambaran mengenai sebagian karomah seperti kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun Pada kesempatan kali ini kita akan membahas karomah tinggi yang dimiliki oleh seorang wali Allah Terima kasih Secara bahasa karomah berasal dari salah satu Asma'ul Usna yakni Al-Karim yang artinya yang maha mulia Secara istilah karomah adalah suatu kejadian luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia pada umumnya Seorang wali Allah dimaknai sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT Di dalam diri seorang wali Allah melekat sebuah karomah atau keramat Dimana karomah itu datang karena ia memiliki hati yang bersih Seorang wali Allah selalu istiqomah menjaga diri dari berbagai hal yang dapat mengotori hati Seperti berprasangka buruk, menggunjing, dan lain sebagainya Orang yang awam memang tidak bisa melihat apakah seorang itu adalah wali atau bukan Namun ada sebagian orang yang diizinkan oleh Allah untuk dapat mengetahui status kewalian seseorang Sahabat beriman yang dirahmati Allah Yang menjadikan dirinya sebagai wali adalah salamatus sudur atau hatinya yang bersih Tidak memandang status, gelar wali Allah bisa didapatkan oleh siapa saja Bisa saja tukang sapu di masjid atau tukang sampah sekalipun Bisa juga seorang pemimpin atau seorang yang kaya raya bahkan orang miskin Semua orang bisa menjadi wali asalkan Allah subhanahu wa ta'ala meridoinya memberikan predikat tersebut Wali Allah tidak dilihat dari jubahnya apalagi jumlah pengikutnya Intinya seorang wali Allah adalah orang yang berhati bersih, tawadu, serta tidak sombong Berkat kebersihan hatinya itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan karomah kepadanya Dimana karomah hadir bertujuan untuk memberi manfaat kepada seorang wali maupun orang lain Banyak orang-orang masih bingung perihal karomah dari seorang wali Allah Ada yang berpendapat bahwa karomah sama dengan kesaktian Karomah dan kesaktian sangat berbeda Karomah itu datangnya langsung dari Allah tanpa perlu dipelajari Jika kesaktian datangnya dari Allah juga Namun harus melalui proses belajar Karomah memiliki jangkauan yang luas tetapi tidak bisa diulang-ulang Jika kesaktian jangkauannya hanya satu tetapi bisa diulang-ulang Karomah yang dimiliki seorang wali Allah juga memiliki tingkatan Ada yang memiliki karomah biasa-biasa saja Ada juga wali yang memiliki karomah yang tinggi Berikut ciri seorang wali berkaromah tinggi 1. Memiliki hati yang bersih Seorang wali pasti memiliki hati yang bersih Selalu istiqomah menjaga diri dari berbagai hal yang dapat mengotori hati Seperti berperasang keburuk, gibah, menggunjing, dan lain sebagainya Akan tetapi wali juga manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa 2. Dermawan dan tidak sombong Salah satu sifat wali Allah adalah dermawan Yakni ikhlas memberi, menolong, atau rela berkorban di jalan Allah Baik dengan harta maupun jiwa raga 3. Ucapan selalu benar dan dapat dipercaya Ucapan seorang wali selalu benar alias sesuai dengan faktanya Ia akan selalu mengutarakan sesuatu tanpa diselubungi dengan karangan-karangan Kebohongan apalagi sampai tipuan 4. Rendah hati Rendah hati adalah sikap menyadari batasan kemampuan sendiri Sehingga ia terbebas dari kesombongan, angkuh, dan tinggi hati Seorang wali akan membuat batasan dirinya Agar tidak terjeremus ke dalam kesombongan 5. Tabah dalam menghadapi segala cobaan dan ujian Ketika Allah mengujinya dengan cobaan Hatinya akan tetap tabah dan sabar menerima Ketabahan inilah yang membentengi dirinya dari sifat marah, mengeluh, dan murka terhadap sesuatu yang menimpanya Khususnya yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya 6. Menangis dalam kesunyian Meskipun yang dilakukan seorang wali adalah amaliah-amaliah yang mulia Namun, wali akan tetap mencari celah kesalahan dirinya Dan memohon ampun kepada Allah Mereka akan menangis dalam kesunyian ketika menghadap kepadanya 7. Menasehati sesama Seorang wali gemar sekali menebarkan nasihat kebaikan Sebagai amaliah yang besar sekali nilai manfaatnya Wali adalah aktivitas yang mencerminkan ketakwaan Orang gemar memberi nasihat positif kepada sesama manusia Akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT 8. Sayang kepada sesama Sayang kepada sesama merupakan sifat terpuji Bahkan menjadi salah satu sifat yang melekat di setiap nabi-nabi Allah Sifat ini tidak dimiliki oleh setiap orang Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya 9. Bertafakur tentang kebinasaan Gemar bertafakur adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh para kekasih Allah Bertafakur adalah merenungi atas kekuasaan dan keagungan Allah Dengan bertafakur, seseorang akan mendapatkan nilai manfaat yang jauh lebih besar Selain itu, bertafakur juga dapat meningkatkan kualitas keimanan seseorang Salah satu ciri kasih Allah adalah mencari pelajaran dari setiap kehendak dan ketetapannya Termasuk peristiwa yang terjadi di lingkungannya seorang wali Artinya, seorang wali Allah akan selalu memetik pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi Mereka akan selalu menggali hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi Baik pada dirinya sendiri maupun dari lingkungannya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh